Oke, student, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita di sesi ketiga. I opened sesi Q&A, tanya jawab. Karena minggu depan kalian kan ada tugas sini, kelompok ya, tentang CCU that you answer, you explain about the USA. Oke, from what you know personally, so I opened a question, tiga atau lima pertanyaan, sesi pertanyaan. So, silakan bagi yang mau pertanyaan. Nanti jika kalau bertanya silakan videonya dikeluarkan ya, karena nanti bisa kalau saya ngecek lagi mendata siapa sih yang aktif, nilai keaktifan, nilai ini, nampak wajahnya. Oh, ini dia. Namanya juga kalau bisa nama yang sebenarnya dan fotonya, kalau bisa foto wajah kita ya, jangan foto-foto yang... karena di sesi yang lainnya ada yang foto kucing, ada foto profilnya, anime, kartun-kartun begitu. Ya, it's okay kalau personal. Kalau udah ke akademik, it should be professional. Oke, silakan. Disin bertanya, Sir. Oke, silakan, Indah. Jadi, baik tadi di sesi pertama kan kita sudah membahas mengenai United States Constitution and Government. Di sana juga tadi kita sudah membahas mengenai pejabat-pejabat tertinggi yang ada di Amerika, dan juga sudah mengetahui sekitar tentang bagaimana cara pemilihan presiden dan sebagainya. Nah, jadi pertanyaan Indah di sini, Sir. Gimana dengan rakyat yang tidak setuju dengan pilihan Kongres tentang presiden yang sudah terpilih? Jadi, apakah mereka para rakyat itu tidak memiliki vote untuk memilih presiden atau bagaimana, Sir? Atau cuma menyetujui saja apa yang sudah Kongres itu tetapkan? Makasih, Sir. All right, Indah. Mungkin langsung saya jawab saja. Kalau setahu saya, kalau sudah di-ACC atau ditunjuk oleh Kongres, Kongres tadi kan sediri atas dua, Senat, dan juga House of Representatives. Berarti kalau sudah naik ke tingkat Kongres, sudah setuju, mungkin rakyat Amerika sudah tidak bisa lagi menolak. So, it should be sampai presiden tersebut bisa diberhentikan, bisa diganti, bisa ditukar kalau melanggar konstitusi. Itu tadi ya, presiden's behavior is unconstitutional. Behavior itu maksudnya tindak tandu berlaku atau pola keputusan yang dibuat melanggar konstitusi. Melanggar amanat rakyat itu berada pada konstitusi. Kan nggak mungkin dong, misalnya kita rakyat, kita suara semua turun ke jalan, nggak. Jadi, yang mewakili suara dari rakyat itu dari konstitusi. Kalau di Amerika Serikat. Kalau di kita namanya undang-undang dasar. Dasar, basic. Kalau nggak ada dasar, nggak akan ada yang di atasnya. Jadi, kalau misalnya presiden tadi itu melanggar konstitusi yang sediakui oleh Kongres, maka dia bisa dilakukan impeachment. Misalnya dia selingkuh, misalnya, atau melakukan tindak perdata, atau melakukan korupsi, sudah pasti dia akan di-impeachment. Impeachment itu sudah naik wakilnya. Jadi, presiden yang sedang menjabat itu akan dilakukan impeachment. Diseberikan sanksi. Seperti itu. Dan tidak boleh dua kali. Oke. Mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaannya indah. Jadi, nggak dipilih langsung. Berarti, ya, Sir. Kayak acu-acu aja, ya, Sir. Mengenai pemimpin itu. Acu-acu aja, ya. Kalau di sana, makanya presiden itu bisa naik kereta api, loh. Jadi, kalau di kita kan jadi presiden, jadi anggota DPR. Jadi, pejabat itu kan naik mobil, wiu, 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 wiu. Minggir, 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 minggir. Kalau di sana itu, saya pernah lihat viral, bahkan Mr. Barack Obama itu naik train, kereta api dia ke kantor. Kadang memang sih mobilnya, mobil anti-duru, tapi tidak terlalu konvoy. Enggak, enggak, enggak terlalu itu. Makanya ada namanya di White House itu, ada namanya istana kepresidenan. Jadi, memang dia di situ tinggal. Tapi, kalau sudah berada di rumah, di keluarga, bersama anak-anaknya, itu berarti posisinya beda lagi. Bukan presiden, tapi kepala keluarga. Dan ada privasi di situ. Tapi, kalau dia duduk di meja presiden, berarti dia akan dinilai sebagai presiden. Meskipun dia cuma ngobrol, nyeletuk gitu aja. Jadi, ucapan, tindak tandu, tabiat, dan perilaku seorang presiden, itu di Amerika Serikat, dianggap harus sejalan dengan konstitusional. Makanya seperti Donald Trump kemarin itu, salah dia itu. Karena mengajung-ajungkan white privilege. That's completely wrong in the US. That's what I try to understand. Makanya, terjadi, ada merasa termarginalkan itu yang kelompok-kelompok minoritas, seperti Black or Asian. Jadi, karena di awalnya, seperti yang saya katakan sebelumnya, ada Bill of Rights, the first 10 Amendment, negara Amerika Serikat itu dibangun, 10 Amendment itu mengatakan bahwa setiap negara Amerika Serikat memiliki freedom of speech. Berarti seperti indah ini, mau kritik, mau ketus juga boleh di Amerika itu, mau mengkritik Amerika boleh, mengkritik pemerintah boleh. Namun, cara kritiknya harus dengan basis fakta yang kuat. Jadi, bukan speech diisi dengan hate speech, bukan speech yang berisi kebencian. Tidak, tapi it's a very diplomatic speech, freedom of speech. Jadi, bukan berarti semua rakyat komentar dikit, tidak boleh, ekspresi ini tidak boleh, tangkap itu, bukan begitu. It is different. Kemudian, kalau setahun ini yang saya pahami, kalau dia terhadap pemerintah itu, dia terdistribusi. Tidak ada absolut. Tadi seperti sebelumnya lagi, tiga presiden, kongres, itu yang legislatif, dan yang ketiga adalah judges, yang Supreme Court tadi itu. Jadi, mereka bertiga itu berkontribusi sama-sama. Jadi, tidak ada absolutisme. Makanya, yang absolutisme itu sama seperti dengan monarki, raja. Di bawah raja ada penasehat. Kalau di demokrasi, itu tidak berjalan seperti itu. It's very different. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya berikutnya. Tadi yang mengangkat tangan, tadi siapa itu? Muji. Muji Burrahman. Muji Burrahman ada lagi enggak ya? Mana dia? Al-Fikri. Tadi Al-Fikri yang mengangkat tangan. Muji, Pak. Bukan Isra, Pak. Muji. Mana Muji? Sudah hadir, Muji? Belum enggak tahu. Oke. Kita sambil menunggu Muji. Siapa yang lain mau nanya? Silakan. Ada yang lagi loading. Putari. Ada Zikra. Ada Cia. Lagi ini. Sri Wahyuni lagi berada di gunung. Fotonya. Kemudian Vigo Muhajir. Silakan. Saya mau tanya, sir. Ya, silakan. Vigo. Sorry, sir. Gak bisa buka kamera soalnya kualitas. Sinyalnya gak bagus. Oke, boleh. Silakan. Gak apa-apa. Fotonya ada kok. Oke, sir. Oke. Jadi kan kita baru saja bahas tentang EMI-NF. Ya. For me, I've been talking with one of the exchange students who in the Payakumbu that time. And he also told me about this kind of foundation maybe just like that. And then dia ngomong kayak gini. Masa saya disini itu cuma setahun katanya. Nah, jadi pertanyaan Vigo disini EMI-NF itu semacam foundation yang apa ya maksudnya kayak sebuah ini loh ini atau enggak gitu. soalnya kan kemarin dia itu berada di Man 1 Payakumbu. Karena Vigo sekolahnya di Man 2 dan Vigo merasa oke, mungkin ini sedikit nambah pengalaman gitu loh. And then langsung tanya personally. And dia bilang kayak gitu. Oke, waktu aku disini cuma setahun. So dari yang tadi aja, sir. Ya. Oke. Oke, thank you Vigo Muhajar pertanyaannya. saya tanya dulu temen-temennya ini ikut program EMI-NF atau Vigo bertanya tentang EMI-NF? Bukan, sir. Jadi waktu itu di Man 1 Payakumbu ya kalau enggak salah 2019-2018 nah disana ada itu guru apa ya exchange dan juga tapi dia sendiri. Oh dia bule? Ya. Bule yang dari Amerika. Oh dari Amerika. Nah itu program yang dia ikuti berbeda dengan program yang saya ikuti EMI-NF itu dia lembaga besarnya yang bertugas antara dua pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Indonesia. Jadi EMI-NF itu sekarang berada di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Dewan Pelindungnya Dewan Penasehatnya dan juga Dewan yang ada di Amerika Serikat. Jadi enggak Indonesia kalau misalnya nanti anggap begini FIGO melamar program exchange yang untuk guru maka FIGO akan ikut program yang namanya FLTA Fulbright Language Teaching Assistant itu mengajar bahasa Indonesia di community college atau di universiti yang meminta ke IIE yang ada di New York nanti ditempatkan FIGO di situ dan kalau untuk yang namanya guru itu memang programnya satu tahun FLTA tapi kalau yang programnya degree berbasis untuk gelar itu ada yang dua tahun sampai lima tahun degree S2 itu dua tahun yang untuk S3 atau doktoral ada empat sampai lima tahun itu di biayai oleh AMINEF kerjasama antara Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat kembali ke teman FIGO tadi berarti dia berada di Mans 1 Pekumbu itu sebagai Fulbrighter dan jangka waktunya satu tahun mengajar bahasa Inggris di sekolah tersebut sembari dia saat mengajar mungkin siswa-siswi yang bertanya diskusi tentang Amerika selama-selama jadi terjalinlah komunikasi lintas budaya jadi kita langsung tahu dari orangnya dan dia pun melihat dan belajar oh begini ya kalau di Pekumbu begini ya kalau siswa ini belajar dengan guru-gurunya it's very interesting jadi contoh misalnya ada dia mengajarkan tentang siswa ini main conglak main conglak atau main itu dia apa namanya umang-umang itu pakai bola lempar terus di arah opor 1, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 lempar lagi main apa namanya itu main-main conglak bula back one kalau di Sunda itu namanya back one back one kalau di di Minang namanya dia pakai umang-umang begitu kan terus bola dilempar di arah satu lubang-lubang jadi kayak game seperti ini bagi mereka bagi pelajar Amerika itu hal yang excited sekali it's very interesting dan itu gak ada di situ jadi itu fungsinya makanya dia programnya satu tahun dan kalau saya waktu itu dua tahun karena memang ujung dari programnya adalah gelar pendidikan dan sekaligus program untuk exchange information seperti itu jadi beda kalau Aminaf sendiri dia lembaga nirlaba di bawah berada di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan dan di bawah Department of State dari Amerika Serikat jadi dia join lembaga ini begitu field goal mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya mungkin ada yang mau tanyakan lagi jadi gimana jika kita sebagai mahasiswa Indonesia itu bergabung dalam ini Aminaf oke nah kalau ikut gabung dengan Aminaf itu ini kalau kalian buka nanti situsnya ini saya kirim di chat ini situsnya www you can go on and search information from here kalau sebagai mahasiswa itu ada nama programnya Global UGrad Global UGrad nah ini ini sebagai mahasiswa Global Undergraduate mahasiswa S1 yang ikut program exchange nanti kalian syaratnya TOEFL ITP 500 minimal kemudian eh 175 atau 500 nanti pastinya di situs itu you can check nanti diseleksi tentang leadership kemudian tentang your capacity as a leader jadi sebagai mahasiswa itu apakah mahasiswa standar maksudnya itu gini dia dia kuliah tapi dia juga aktif di organisasi dia dia menonjol dibandingkan masalah lainnya nah itu favorit favorit sekali bagi orang-orang dari orang Amerika karena bagi mereka itu sangat mengapresiat mahasiswa yang kritis dan inovatif dan punya sense of credibility yang gak manggut manggut gak gitu jadi yang inovatif dan yang jadi kalian bisa ikut Global UGrad dan juga kalau setelah sudah nanti masih baru-baru bekerja boleh nanti ikut program yang namanya FLTA Fulbright Language Teaching Assistant bagi guru nanti kalian sudah diterima jadi guru guru di MAN atau guru di MTSN try why not selama satu tahun kalau nanti untuk S2 ada namanya program masters atau doktoral ini beda lagi programnya kalau dosen atau sebagai guru fine nanti diseleksi itu dan sifatnya tidak hanya kepintaran tapi juga kepribadian kemudian latar belakang dan yang ketiga minatnya ke Amerika Serikat ngapain jangan sampai nanti datang ke negeri orang yang menyeleksi itu dua pihak loh orang Indonesia satu orang Amerika satu jadi saya ditanya oleh orang Indonesia Bapak itu nanya kenapa kamu mau ke Amerika Serikat pertanyaannya simpel tapi kalau kalian tidak jujur ketahuan mereka sangat kompeten dan sangat berpengalaman sekali memahami respon dari orang yang ditanya ini mereka jujur atau bikin-bikin kalau saya jawab saya sederhana karena saya ingin belajar tentang Amerika Serikat saya belum pernah ke sana dan juga saya sering menonton acara di Youtube tentang Amerika Serikat tapi rasanya tidak cukup hanya melihat Youtube tentang negara tersebut serta orang Amerika Serikat pasti banyak yang baik-baik jadi ketika saya berikan respon secara positif mereka juga merespon yang positif ke saya begitu so I started giving the positive response Tiko bisa you can join that kalau yang global tapi nanti konsekuensinya satu semester of dulu dari kuliah gitu menambah resume tapi kalau studi lanjut selesaikan nya sedua dulu alright I hope my answer can help your question thank you for the answers okay alright silahkan bagi yang mau bertanya yang lainnya Isra ngelihat ke layar yang mau nanya ini bingung pak bingung jangan bingung simpel aja ya tentang masalah biasiswa itu gimana tuh pak kenapa cara-cara keluar gitu kayak ke Australia atau ke Amerika gitu kan karena mungkin sedua yang ambil ke Australia gitu kan amin mana tau kan ada tutorialnya gitu pak amin amin ya rabbal alamin ya kalau saya dulu justru pengennya sih ke Sydney Australia pengennya ya karena udah tiga kali apply gak-gak jebol-jebol Australian Development Scholarship waktu itu meskipun ayah saya udah justru saya pikir yang sulit masuk itu ke Amerika Serikat jadi kayaknya ini sulit nih jadi agak agak gak terlalu ini pede saya ngelamar waktu itu tapi persyaratan dokumen yang diminta saya penuhi lalu saya kirim ke kantor Aminef waktu itu di Balai Presaka Jakarta ternyata saya dipanggil nah jadi untuk Israel we never know kita gak pernah tau Allah itu ngasih rezeki yang mana kita pengennya ini dikasihnya yang itu ternyata yang itu itu memang cocok buat kita dan ada teman saya yang namanya aduh Aufa sorry Aufa namanya jadi si Aufa ini dia bersaing sama saya kita sama-sama interview tapi ternyata saya yang dipilih mewakili Sementar Barat dua orang di tingkat S2 saya di tingkat S3 Bang Febria Frinaldi yang tadi kan si Aufa gak lulus tapi ternyata dia lulus dimana coba di ADS Australian Development Scholarship studi di Monash University Australia jadi we never know kita gak tahu rezeki dari Allah bagaimana ya so rezeki itu kan ada dua yang kita cari dan yang memang diberikan oleh Allah dari pintu yang gak disangka-sangka so try makanya kalau ada orang bilang oh gak berjodoh misalnya berarti gak banyak komunikasi berarti gak membuka diri kita gak saya bukan ngajarin misalnya muslimah jadi pecicilan gitu enggak ya tapi at least you are easygoing make friends you are kind hearted baik ramah gitu jangan jangan tertutup gitu ya so it's good karena mewakili agama Islam kan itu yang paling penting karena di garda depan sebenarnya adalah muslimah atau yang laki-laki what do you think muslimah atau yang laki-muslim dalam halaman Islam di garda terdepan muslimah kenapa kenapa karena mereka menggunakan jilbab langsung ketawa ini muslimah jadi yang yang zaman sekarang ini yang sering terkena stereotype yang kasihannya itu adalah muslimah misalnya kalau di Perancis atau di negara-negara yang masih menganggap kecantikan itu harus di show off maka yang kasihan adalah perempuan bahkan perempuan bahkan dijadikan hanya sebagai objek yang tubuhnya dieksploitasi difoto sedemikian rupa dimanfaatkan hanya untuk kepentingan bisnis itu kalau di negara-negara seperti itu ada yang dan they think it's beautiful it's pretty you have to show it makanya tadi di kultur yang berbeda kita di kultur budaya timur Indonesia dan yang Islam tentu perempuan dinilai berbeda seperti itu it's precious perempuan atau wanita itu adalah yang paling berharga jadi it's very different makanya perempuan wajib menuntut ilmu harus paham karena dia menjadi garda terdepan di umat rusak perempuan rusak laki-laki that's yeah if women are broken the men will be broken as well that's 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 my my understanding perception okay Isra okay serius banget tadi agak ngerjet keningnya gak usah terlalu berat-berat kita santai aja isi tanya-jawab sekarang biar kelihatan rajin aja pak oh gitu boleh-boleh itu Alwi ketawa biasanya Alwi rajin bertanya have question Alwi di tempat saya sudah azan sudah waktunya untuk tolat asar jadi thank you for your ini Muji Ibu Rahman baru gabung ini coba saya sapa dulu si Muji Ibu Rahman jangan-jangan masih ada pertanyaan yang tertinggal nanti dia masuk mimpi pula tidak ada Mister ini meng-approve saya masuk Muji Ibu Rahman mana Muji Ibu Rahman Riyad Alwi ini baru ini tadi Muji Ibu Rahman mau bertanya silahkan angkat tangan tadi ya mana suara ini itu tadi salah tekan maaf sir oh salah tekan aduh ada-ada tombol tekan oh gitu oke boleh gak apa-apa untung di zoom ya kalau sama orang jangan salah pencet oke alright Riyad Alwi you have a question oh gak sir lagi nih lagi loading oke alright jadi kalau kalau ada pertanyaan boleh silahkan nanti di grup juga boleh dan kalian siap-siap untuk minggu depan berarti tugas kelompok ya tentang USA part 2 silahkan diisi if you have a question let me know and sudah waktunya masuk sholat asar demikian kelas kita hari ini mohon maaf jika ada salah mudah-mudahan kalau ada yang pihak-pihak manapun yang mendengar statement nanti di youtube bisa cross-check and confirm again to me kalau mahasiswa juga boleh bertanya melalui kolom komen yang disediakan alright thank you for today I'll see you again next week assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum assalamualaikum wabarakatuh